Kondisi pasar semen domestik saat ini dianggap mengalami kelebihan pasokan. Hal ini diduga akibat semen Cina beredar di pasar semen Indonesia dengan harga murah di Indonesia. Pengusaha sekaligus politikus Andre Rosiade mengatakan hal ini tidak baik karena dapat merugikan industri semen lokal. Semen lokal bisa terancam bangkrut. Menurutnya hal ini didasari oleh kebijakan predatory pricing. Kebijakan itu dilakukan sepihak oleh produsen semen asal Cina. Menurutnya pabrik semen lokal seperti semen padang, semen kresik, semen tenasa, dan semen batu raja terpaksa menurunkan kapasitas produksinya. Karena produk mereka kalah bersaing dengan produk semen Cina di pasaran. Harga semen lokal di situs jual beli online berkisar pada harga Rp 51.000. Sedangkan harga semen Cina berkisar di harga Rp 34.000. Menurut prediksi Andre, produsen semen asal Cina sengaja menerapkan kebijakan predatory pricing. Menjual produk dengan harga yang lebih murah untuk menguasai pasar semen di Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan ketika industri semen domestik mendekati kebangkrutan, produsen semen asal Cina mengambil alih kepemilikan industri semen lokal. Industri semen Cina terindikasi menjalankan usaha untuk mengambil alih industri semen dalam negeri, sehingga membayakan industri strategis Indonesia. Tambah Andre. Andre menyarankan kepada pemerintah melalui Presiden Jokowi Dodo untuk mengadakan pertemuan dengan para menteri dan mengumpayakan langkah solutif untuk menyelamatkan aset strategis nasional. Menteri Perindustrian Arlangga Hartarto mengakui ada beberapa semen impor bermerek tertentu yang memiliki harga yang lebih murah dari semen lokal. Untuk itu, dia akan mengerahkan jajarannya untuk memasihkan kondisi di pasar. Ketua Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia atau FSPISI menyebutkan, predatory pricing atau banting harga yang dilakukan pabrik semen merek BUMN Cina Conch sudah membuat PT Holsim Indonesia bergulung dikar. Tak hanya itu, dalam waktu dekat salah satu pabrik semen di kawasan Sulawesi juga akan mengalami hal serupa. Sehingga dipergerakan akan ada dua pabrik semen besar yang sudah terkena dampak dari persaingan tak sehat semen produksi Cina. Nama-nama macam Conch Sement, Jui Shin, Panasia, Hauhan Sement, Semen Hippo atau Sun Fook Sement hingga Halshi Holding Group meramaikan pasar semen lokal. Semen Hippo ukuran 50 kg di Jakarta dijual seharga 47.000 rupiah persak. Sedangkan harga semen lokal merek Tiga Roda dijual seharga 54.400 rupiah persak. Ada selisih sekitar 7.000 rupiah antara semen bermerek lokal dan Cina. Potret harga semen di pasar di atas hanya gambaran. Bagaimana kompetitifnya pemain semen asing macam Conch di Indonesia yang punya aktivitas produksi antara lain di Serang dan Kalimantan Selatan. Langkah yang akan dilakukan Kementerian Perindustrian diantaranya mengarahkan industri penggilingan semen di dalam negeri untuk mengambil dari produksi lokal, sehingga mengurangi impor produk serupa. Kementerian Perindustrian juga mendorong diversifikasi produk barang-barang dari semen serta penerapan standar nasional Indonesia atau SNI secara wajib. Kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah agar industri semen Indonesia tidak sekarat seperti baja? Dilahap produsen baja Cina menyebabkan Krakatau Steel rugi 7 tahun belakangan.